Intro Perahara rumah tangga seolah tiada habisnya mendera kehidupan selebriti tanah air. Pemirsa Hotshot, berikut tim Hotshot telah merangkum 3 perahara rumah tangga selebriti yang penuh dengan pemberitaan yang syarat akan drama dan sensasi. Ada yang berujung perceraian, namun ada pula yang hingga kini masih terlihat baik-baik saja meski dibombardir pemberitaan negatif yang menerpa rumah tangga mereka. Pertama adalah Dewi Persik dan Anggawijaya yang baru saja resmi bercerai pada Senin 1 Agustus 2022 lalu. Bercerai untuk ketiga kalinya, suka tidak suka, inilah jalan kehidupan yang harus dilalui oleh Dewi Persik. Namun untuk perceraiannya kali ini bersama dengan Anggawijaya, Kisru dan Konflik masih mengiringi perceraian Dewi Persik dan Anggawijaya. Hal ini terlihat ketika Dewi Persik menunjukkan dugaan penggelapan dan pemalsuan tanda tangan oleh mantan suaminya. Seperti apa hal tersebut secara detail diungkapkan oleh Dewi Persik? Dan seperti apa juga Anggawijaya melakukan klarifikasi pasca Dewi Persik memberikan dugaannya tersebut? Kan saya bilang saya sudah berpuasa selama lima tahun apa yang terjadi di dalam rumah tangga saya. Jadi ya masalahnya ya memang seperti ini terus. Ya masalahnya ya memang seperti ini terus. Ya mas, untuk apa sih yang sudah, kalau sudah menikah, kalau aku menuntut, bukan menuntut ya, membicarakan tentang uang, kayaknya malu ya. Ya sudah lah, duit aku mah yaudah. Tapi kalau sudah bercerai kan bukan haknya dia dong. Kenapa kok masih dicatut terus, gitu. Kenapa kok masih dicatut terus, gitu. Kan kemarin aku diem aja mas, tapi kalau lama-lama podcast sana, podcast sini seolah-olah kayak aku gitu loh. Ya gitu lah, teman-teman udah pasti lihat seperti apa podcastnya. Saya aja diundang podcast sana sini, saya gak mau. Sama Bang Sandi memang gak boleh dan gak usah. Terus kemudian bintang tamu untuk membicarakan masalah itu juga saya gak pernah mau. Tapi ini kok kayaknya kesannya, aku kayak perempuan yang gak bisa menjaga marwah aku ya gitu. Jadi mau gak mau karena aku punya keluarga ya, sebenarnya perpisahan kami ya karena ini. Perpisahan kami ya karena ini. Kalau mencuri itu saya tidak memberikan haknya. Ya misalnya gini, Mbak Dewi misalnya 150 juta. Saya naikin 170 juta, berarti 20 juta punya aku. Kan 150-nya aku berikan. Kalau aku tidak berikan, berarti aku mencuri haknya. Kan ini gak aku ambil yang V-nya aku saja. Kalau misalnya beliaunya tidak berkenan dengan V tersebut, ya aku kembalikan dan itu memang sudah dikembalikan. Tidak mau ada masalah sebenarnya. Kalau memang Mbak Dewi-nya tidak berkenan, ya aku akan gimana caranya supaya aku perbaiki kesalahan tersebut. Menurut beliau kan itu kesalahan besar. Ya aku terima. Memang pada saat itu aku melakukan seperti itu hanya supaya aku mendapatkan untung. Karena tadinya untuk pegangan aku selama di Jakarta. Karena kan aku udah gak bekerja sama beliau lagi. Rasa marah tentu saja diungkapkan oleh Dewi Persik. Menurut Dewi Persik, apa yang dilakukan oleh Angga Wijaya sudah membuat emosinya memuncak. Karena menurutnya, apa yang dilakukan oleh Angga Wijaya dengan menaikkan harga jasa entertainment Dewi Persik, bisa saja membuat pihak yang ingin menggunakan jasanya dapat membatalkannya. Karena harga yang dirasakan terlalu mahal. Dewi Persik pun mengatakan, jika hal yang diduga dilakukan oleh Angga Wijaya, melakukan apa yang diduga oleh Dewi Persik merupakan sebuah perbuatan yang tidak diketahui dan disetujui olehnya. DP pun mengaku dirugikan dengan nominal fantastis hingga mencapai ratusan juta rupiah. Lalu akankah ketika rumah tangganya dengan Angga Wijaya telah berakhir, kemudian Dewi Persik akan membawa hal ini ke jalur hukum. Dan hari ini kita build. Amin. Ada perjanjiannya enggak? Ada komitmen enggak sama saya? Kan ibaratnya kalau orang markup, I.O. ataupun siapapun itu sah ya. Karena itu bisnis. Tapi yang enggak 53 juta lho mbak. Dan juga ada etikanya untuk bicara sama kita. Tapi kalau enggak ada etikanya kan saya juga kaget. Nanti yang tadinya orang pingin ngundang, waduh Dewi Persik jadi gak dati, waduh cek larangnya rek. Kalau saya itu intinya minta maaf aja. Kalau memang merasa bersalah. Tapi kalau memang enggak merasa bersalah ya biar pengadilan. Bener enggak saya? Dia bener atau saya yang salah? Kalau memang ening merasa dirugikan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas tindakan aku yang satu itu. Aku jujur terus terang, tidak ada niat untuk merugikan. Tapi kalau misalnya enggak merasa dirugikan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya dari dalam hatiku. Dan kalau memang ada yang harus diselesaikan, pasti aku selesai. Di urutan kedua pemirsa hotshot adalah perharaan rumah tangga yang menerjang Sule dan Natalie Holscher yang hingga kini masih menjadi perbincangan panas di tengah netizen. Jika rumah tangga Dewi Persik dan Anggawijaya sudah berakhir dengan hancur lebur pas ceketok palu oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka berbeda dengan rumah tangga Sule dan Natalie Holscher yang kini juga sedang di ujung tanduk. Akankah rumah tangga Sule dan Natalie kandas seperti rumah tangga Dewi Persik dan Anggawijaya? Waktulah yang akan menjawabnya. Terkini dari sidang perceraian lanjutan yang digelar di Pengadilan Agama Cikarang pada Rabu 3 Agustus lalu, terungkap di persidangan bahwa Sule dan Natalie seringkali terlibat cekcok serta adu mulut. Hal itu dituturkan langsung oleh adik Natalie, Nadia Holscher, serta babysitter Azam yang menyaksikan pertengkaran Sule dan Natalie itu. Tak pelak, cekcok yang menyebabkan hubungan rumah tangganya tak lagi harmonis itu, akhirnya membuat Sule dan Natalie memutuskan untuk bercerai. Terima kasih. Menurut saya ya, silakan kalau mau mengambil dokumentasi, tapi setelah ini sidang akan berukur untuk umum ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi udah damai belum sih sama kak Putnam sendiri mungkin seperti apa? Udah damai belum sih? Sekarang kehidupannya mungkin seperti apa? Aku kurang tahu, aku kurang tahu. Tapi sekarang tinggal bareng sama kakak? Iya pasti dong, aku sebelum menemenin dia kok. Kanakali. Kakak tanggung jawab, keren. Kekuasa aku, keren sama Kalia. Aku nggak bisa di jawabannya, karena itu bukan hak aku buat ngejawab semuanya. Karena kita udah ada kesepakatan sebelumnya, jadi mau mediasinya ya kita udah pisah. Saya sedih juga sih, maksudnya kenapa mesti jadi seperti ini. Cuma ya, dia mungkin sudah jalannya seperti ini. Dia mungkin sudah jalannya seperti ini. Babak drama demi drama yang dilalui oleh rumah tangga Sule dan Natalie Holscher pun, kini sedang terus diikuti oleh netizen. Tak bisa dipungkiri, usai gugatan cerai Natalie yang dilayangkan pada 5 Juni lalu, Putri Delina langsung menjadi bulan-bulanan netizen karena dituding sebagai penyebab perceraian antara ayah dan ibu sambungnya itu. Bahkan, karena begitu parahnya netizen menghujat Putri Delina, Sule pun akhirnya angkat bicara dan memohon agar publik berhenti menyalahkan Putri tercintanya atas keputusan cerai yang ia ambil. Semoga bisa lebih dekat lagi, bisa merangkul lagi, bisa curhat lagi kayak dulu. gitu aja, udah nanti yang terbaik. Di urutan ketiga, pemirsa hotshot adalah rumah tangga Saskia Gotik dan Sira Judin yang saat ini harus menghadapi badai besar dan sedang diuji keteguhan pernikahan mereka berdua. Bak satu persatu masalah yang sedang dihadapi oleh Saskia Gotik dengan Sira Judin tanpa henti menghadang rumah tangga mereka, seperti itulah kenyataannya. Di tengah kehamilannya yang memasuki usia 7 bulan, Gotik dikejutkan dengan kabar negatif yang mengungkapkan bahwa suaminya memiliki anak di luar nikah dari seorang model asal Yogyakarta bernama Ines Konsales. Kendati demikian, meskipun dibombardir berita negatif tentang suaminya, hingga kini Saskia Gotik tampak masih ceria, menikmati masa-masa kehamilannya. Suasana sore ini di Balikpapan. Saat ini lagi diuji besar-besaran gitu ya, jadi yang pasti saya support Gotik, dan yang pasti saya juga pasti akan ada di samping Gotik, kalau misalnya ada apa-apa, terutama sama anak-anak gitu. Semoga ujian ini cepat terselesaikan, supaya ya keluarganya Gotik juga bisa bahagia, menyambut kedatangan bayinya lagi gitu kan, jadi nggak ada masalah. Disenyumin aja. Orang bergo, iyalah kan kita yang namanya public figure kan, kita siap untuk dikomentarin bagus buruknya, ada orang suka dan ada orang nggak suka, ada orang pro dan ada orang tidak pro, ada orang men-support, ada yang tidak, ada yang mau menjatuhkan, ada yang tidak. Nah itu, itu udah lumrah gitu, udah memang ya seperti itu gitu. terima kasih. Terima kasih telah menonton.